Pendekar sejati jilid 46 tamat. Dengan menggerung gusar Ciong Bupa menerjang maju. Hah, kerbau bengkak macam kau juga berani menandingi aku jengek lekim leong. Sedikit berjongkok dan kedua tangan mencengkeram ke depan, tanpa ampun tubuh Ciong Bupa yang besar itu. Kena diangkat. Percumalah tenaga Ciong Bupa yang biasanya besar laksana banteng itu, kini sama sekali tak dapat dikeluarkannya. Pergi bentak lekim leong pula, tanpa bisa berkutik Ciong Bupa dilemparkan beberapa meter jauhnya dan terbanting dengan keras. Le tu cu, boleh hengkau bereskan bangsa cisu ini dahulu, seru Kong Sanbok. Lekim leong melihat keadaan Tiong Yit Heng memang lebih berbahaya daripada Kong Sanbok, segera ia melangkah ke sana dan mendengus, Hektometer, Sutiantik, barangkalika sudah lupa kepada pembicaraanku diuseng dahulu. Kau tidak pergi sejauhnya dan menghilang, sebaliknya malah berani main gila lagi di sini. Terpaksa Sutiantik menjawab dengan lagak gentar, Lekim leong, ketika diuseng tempo hari aku sengaja mengalah padamu, memangnya aku takut padamu. Baik, mungkin kau belum kapok sebelum merasakan kelihayanku, kata Lekim leong. Nah, silakan kau mundur dahulu, Tio Siow Hiap, biar kulayani dia. Begitu Tiong Yit Heng menyingkir, tanpa berbicara lagi Sutiantik terus menubruk ke arah Lekim leong dengan kesepuluh jarinya yang terpentang laksana kaitan tajam. Namun dengan enteng saja Lekim leong dapat mematahkan serangan musuh. Diam-diam Tiong Yit Heng merasa kagum terhadap kepandayan Lekim leong. Dalam pada itu mendadak datang pula dua orang secepat terbang, mereka adalah sepasang muda-mudi. Dengan girangkong sanbok berseru, Hi, Hai Toako dan Nona Le, kalian juga datang semua. Kiranya kedua pendatang ini adalah Hai Giyokhoan dan Le Seeng yang datang bersama Lekim leong, karena ginkang mereka lebih lemah, maka mereka tertinggal di belakang sampai di tempat tujuan. Waktu itu Tiong Bupa telah melompat bangun walaupun masih kesakitan karena dilempar oleh Lekim leong tadi, dengan tepat dia menghadapi Hai Giyokhoan berdua. Sambil pentang kedua tangannya segera ia mencengkeram Le Seeng, ia pikir anak darah ini adalah putri Lekim leong, kalau dapat menangkapnya akan berarti mendapatkan sandera yang berharga. Namun dengan gesit Le Seeng dapat menghindarkan serangan Tiong Bupa, menyusul dia dan Giyokhoan sempat melolos pedang dan balas menusuk berbareng. Dalam keadaan menangkis sini dan menahan sana, tau-tau lengan Ciong Bupa tergores oleh pedang Giyokhoan. Melihat Giyokhoan berdua sudah di atas angin, legalah hati Tiong Yit Heng, cepat ia berlari ke sana untuk membantu Kong Sanbok. Namun Kiyau Siki yang sungguh niyai, kedua tangannya menghantam sana sini, payung pusaka Kong Sanbok disampuk ke samping, menyusul tusukan pedang Tiong Yit Heng digetar melengceng dengan pukulan yang kuat. Sayangnya tenaga Tiong Yit Heng telah susut, meski pedangnya berputar cepat, tapi sukar membobol pertahanan musuh. Walaupun begitu, dengan gabungan tenaga mereka berdua kini cukup kuat untuk menandingi Kiyau Siki yang. Sementara itu Ciong Bupa sekuatnya berusaha menghadapi kerubutan Giyokhoan dan Le Seeng, tapi sejenak pula ia tertusuk lagi dua-tiga kali, ia mengerang kesakitan, mendadak ia menubruk maju. Melihat orang menerjang dengan kalap. Le Seeng coba menahannya dengan melintangkan pedangnya, tapi tanpa terasa ia pun menyingkir ke pinggir ketika melihat lawan menerjang dengan nekat. Terdengarlah krek-krek dua kali, dua jari tangan Ciong Bupa tertabas putus oleh pedang Le Seeng, tapi Ciong Bupa sempat lolos ke sana. Segera Le Seeng bermaksud mengejar, tapi Giyokhoan telah mencegahnya dan berkata, orang dogol itu cuma anak buah dan bukan biang keladinya, ku kira tidak perlu dikejar, biarkan saja. Aneh, mengapa tidak nampak Ohang Tocu kata Cieng? Eh, siapakah yang keluar itu? Waktu Giyokhoan berpaling ke sana, ia berseru terkejut bercampur girang, hi, adikun, kiranya kah sudah pulang? Ternyata benar kau, engkohhoan seru Giyokhoan. Ciong Tocu dan adik Kim Hun berada di dalam, mereka tidak berhalangan. Dalam pada itu pertarungan sengit masih berlangsung, Le Kim Leong melawan Su Tiantik sudah di atas angin, sedangkan Kong Sanbok dan Tio Yit Heng berdua hanya sama kuat menandingi Kiyo Sik Yang. Giyokhoan tidak sempat bicara dengan adik perempuannya, segera mereka bertiga berlari ke sana untuk membantu Kong Sanbok mengerubut Kiyo Sik Yang. Melihat gelagat jelek, segera Kiyo Sik Yang ingin mencari selamat dengan jalan kabur lebih dulu. Mendadak ia mengertak, siapa yang merintangi aku pasti mampus. Hektometer, ajalmu sudah di depan mata, berani kau membuka mulut besar jenge Kong Sanbok, berbareng payung pusakannya lantas mengeperuk. Tapi Kiyo Sik Yang dapat mengelak ke samping, mendadak ia mencengkeram ke arah Hai Giyokun. Di tengah sambaran angin pukulan dan bayangan pedang, tertampak Giyokun melompat ke samping, sedangkan Kiyo Sik Yang tergeliat sempoyongan untuk kemudian lantas jatuh tersungkur. Kiranya sebelum Kiyo Sik Yang berhasil mencengkeram Giyokhoan, lebih dulu punggungnya telah kena disodok oleh payung pusakak Kong Sanbok. Malahan menyusul sepasang pedang kakak beradik Hai Giyokhoan dan Hai Giyokun lantas menusuk pula. Jika dalam keadaan biasa Kiyo Sik Yang tidak perlu gentar terhadap ilmu pedang keluarga Hai yang lihai itu, tapi kini dia harus menghadapi kerepotan, akhirnya lukanya bertambah luka pula, selain punggung disodok payung, iga dan perutnya juga tertusuk pedang. Tadi Giyokun terpaksa melompat ke samping karena getaran tenaga pukulan Kiyo Sik Yang. Tio Yit Heng terkejut dan khawatir, cepat ia memburu maju untuk memeganginya dan bertanya, bagaimana kau, adik Kun? Oh, tidak apa, jawab Giyokun, tanpa terasa tangan kedua orang pun berpegangan erat. Melihat kemesraan kedua orang itu, Lese Yeng dan Hai Giyokhoan yang sedang memburu ke sana menjadi merandek dan diam diam bergirang bagi Giyokun. Dalam pada itu Kiyo Sik Yang telah merangkak bangun, tampaknya hendak lari, tapi langkahnya sempoyongan dan segera jatuh terguling pula. Sekali ini dia tidak mampu berdiri lagi. Waktu Kong Sanbok mendekatinya, ternyata Kiyo Sik Yang muntah darah dan tak bisa berkutik sama sekali. Bangsat ini sudah mampus kata Kong Sanbok. Kini tinggal Suti Antik saja yang masih menempur Lekim Leong dengan mati-matian. Ketika dia mendengar ucapan Kong Sanbok bahwa Kiyo Sik Yang sudah binasa, keruan kagetnya tak terkatakan, ia menyerang satu kali dan segera putar tubuh hendak kabur. Mau lari kemana bentak Lekim Leong. Ketika Suti Antik lewat di samping Tio Yit Heng dan Hai Giyo Kun, segera Kong Sanbok putar payungnya untuk mencegat. Tak terduga Suti Antik sangat licin, tampaknya dia berlari ke arah Tio Yit Heng berdua, tau-tau dan menyerang Lekim Leong. Syukur kepandayan Lekim Leong tidaklah lemah, sedikit mengegos dapatlah dia menghindarkan cengkeraman Suti Antik, dalam pada itu Hai Giyo Kun sudah lantas menerjang maju dan menusuk dengan pedangnya. Sudah tentu Suti Antik tidak berani terlibat lebih lama dalam pertarungan itu, secepat angin ia melompat ke sana melintasi gunung-gunungan. Kuatir puterinya terluka, Lekim Leong memburu tiba, tapi Lekim Leong yang lantas berseru, aku tidak berhalangan, ayah, lekas kejar musuh. Tanpa bicara lagi segera Lekim Leong mengudak ke arah Suti Antik. Tak kala itu Suti Antik sudah hampir berhasil kabur keluar taman itu. Dalam hati ia bergirang, ia pikir sekeluarnya dari taman ini tentu tidak takut akan kerubutan musuh lagi. Di luar dugaan, belum habis ia bersenang, mendadak sebelah kakinya terasa dipegang orang dengan erat. Kiranya Cuki Ubok yang kebetulan menggeletak di dekat gunung-gunungan itu. Cuki Ubok terluka parah dan belum mati, ketika tiba-tiba melihat Suti Antik berlari lewat di samping, tanpa pikir ia terus rangkul kaki Suti Antik dan memohon, tolong, suto aku, bawa lari diriku aduh mendadak ia menjerit pula, lalu binasa. Kiranya Suti Antik menjadi gemas, ia sendiri sedang mencari selamat? Mana mungkin memikirkan orang lain? Maka sekali depak saja ia mempuskan kawan lamanya itu. Dalam pada itu Lekim Leong telah menjemput Tokah Tongjin, itu boneka tembaga milik Siong Bupa yang tergeletak di tanah, sekuatnya ia sambitkan ke arah Suti Antik. Lantaran terhalang oleh Cuki Ubok tadi, belum Suti Antik sempat angkat kaki lebih jauh, mendadak terasa angin keras menyambar dari belakang, pikirnya hendak berkelit, namun sudah terlambat, punggungnya tertumbuk tepat oleh boneka tembaga itu, tanpa ampun ia jatuh terguling dengan sebagian punggung hancur dan seketika binasa. Semua musuh utama sudah mati, yang berhasil kabur hanya Ciong Bupa yang tidak banyak artinya, maka semua orang menjadi sangat girang. Ha, ha, hari ini terhitung hari paling menyenangkan bagiku seru Lekim Leong dengan tertawa. Sekarang bolehlah ku jenguk sahabat lama. Kiong Tujuh berada di dalam gudang bawah tanah, Tutur Giyokun. Dia mendapat bantuan Kongsun Toako, ia pun sudah minum pekkoaciu, penyakit Chauhawai Ejip Mokini sudah dapat diatasi, mungkin tidak berbahaya lagi baginya. Setelah minum pekkoaciu dan istirahat sekian lama, keadaan Ohang Tochoo memang sudah pulih sebagian. Ketika Lekim Leong masuk gudang itu, ia sudah dapat berbangkit untuk menyambutnya. Selamat, selamat. Dari celaka kau telah mendapatkan berkah, kini kau sudah sempurna benar, seru Lekim Leong. Terima kasih, Leto Ako, aku menyesal tidak menurut nasihatmu dan hampir saja celaka, ujar Ohang Tochoo. Lekim Leong lantas ceritakan seluk-beluk kedatangannya ini. Tio Yit Heng juga menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan kepada Hai Giyokun sebabnya dia bisa muncul di sini. Melihat hubungan Tio Yit Heng dengan adik perempuannya yang begitu baik, Giyok Hoan menduga mereka pasti bukan persahabatan biasa saja, diam. Diam ia bergirang bagi adiknya itu. Dengan tertawa kemudian ia berkata, Adikun, kau belum memperkenalkan diri kita ini, saudara ini. Tanda petik. Dia si Tio, namanya Yit Heng, dengan muka merah Giyokun memperkenalkan mereka. Kami juga baru kenal, cuma dia sudah pernah menolong diriku dua kali. Gurunya adalah tokoh yang menggetarkan dunia Kangho pada masa 20 tahun yang lampau, yaitu Tu Pek Seng, ia pun ada hubungan baik dengan Liu Beng Cu. Oh, kiranya Tio Heng adalah murid Tu Pek Seng, pantasilmu pedangmu begini liai, ujar Lekim Leong. Melihat gaya ilmu pedangmu tadi sebenarnya aku pun sudah sangsi, seharusnya sejak tadi aku mesti dapat menerka asal usulmu. Kiranya Lek Su Chu adalah sahabat guruku kata Tio Yit Heng. Sungguh malang guruku meninggal di daerah Mongol, kisahnya biarlah nanti ku ceritakan pula. Mendengar Tu Pek Seng sudah meninggal, Lekim Leong ikut berduka cita. Kemudian Giyok Kun bertanya kepada Kong Sanbok, Kong Sun To Aku, bukankah engkau hendak pergi ke Taitoh, mengapa kau pun datang ke sini, apakah kau takkan terlambat akan tugasmu di sana? Aku bertemu dengan Ang Pang Cu dari Hei Soap Pang dan terpaksa mengubah rencanaku secara mendadak dan datang ke sini, tutur Kong Sanbok. Mengenai tugas di Taitoh, karena janji pertarungan Bulim Tian Kiyo dengan Wanyan Tian Chi di sana masih ada waktu sebulan lagi, ku kira dengan kuda tungganganku yang bagus ini masih keburu menyusul ke sana. Walaupun begitu, ku kira kau jangan terlalu lama tertahan di sini, sebaiknya besok juga kau dan anak Hun berangkat lagi ke sana, ujaroh Hang To Chu. Tapi kesehatan ayah belum pulih, mana boleh ku tinggalkan pergi lagi kata Kiong Kim Haun. Tiba-tiba Kong Sanbok menyela, kalian jangan khawatir, akan ku uraikan kunci rahasia luekang ajaran bing-bing tai su kepada ayahmu, sebelum berangkat akan ku lancarkan pulau rat nadinya dengan bantuan luekangku, ku kira selanjutnya penyakit ayah takkan menjadi soal lagi. Sungguh tidak kepala ngirang Oh Hang To Chu, serunya, anak bok, kau bukan saja menantuku yang baik, bahkan kau adalah penolong jiwaku. Baiklah, sekarang juga kemohon Hai Cici suka memberi pinjam sebuah kamar, ku kira satu hari cukuplah bagiku, kata Kong Sanbok. Kita berkumpul di sini, ku kira dalam waktu singkat Gak Liang Chun pasti akan mendapat laporan dan segera tempat ini akan digerebe, ujar Lekim Leong. Maka besok juga sebaiknya kita meninggalkan sini, apakah kalian kakak beradik masih ada urusan yang perlu dibereskan? Gio Kun tersadar, jawabnya, urusan sih tidak ada, cuma Liu Beng Cu mengutus aku menemui pimpinan Hei Soapang, urusan ini harus ku selesaikan sebelum ku tinggalkan rumah. Lekim Leong mengerut kening, katanya, tapi letak pangkalan Hei Soapang di Angtik Oh ada lebih seratus li dari sini, dalam sehari mungkin tak dapat pulang pergi bagimu. Jangan khawatir, tiba-tiba Kong Sanbok menimrung, bila perlu akan aku pinjamkan kudaku, jarak ratusan li dalam satu hari ku kira bukan soal lagi. Gio Kun menyatakan terima kasih, malahan Tio Yit Heng lantas menyatakan hendak mengiringi Gio Kun. Tentu saja Gio Khoan bergirang dan tak perlu khawatir lagi bagi keselamatan adik perempuannya. Sementara itu Fajar sudah menyingsing, segera Gio Kun dan Yit Heng berangkat dengan kuda pinjaman dari Kong Sanbok dan Kiong Kim Hun langsung menuju markas Hei Soapang di tepi dan Owang Tik Oh. Kuda pinjaman itu sungguh bagus dan cepat, hanya 2-3 jam saja dari jauh sudah kelihatan air dan Owang Tik Oh yang beriak menghijau bening, jaraknya dengan markas Hei Soapang sudah dekat hanya 20-30 li lagi sudah sampai. Selagi Gio Kun dan Yit Heng melarikan kuda mereka dengan cepat, mendadak kelihatan di depan sana ada cahaya api disertai suara riuh ramai manusia dan ringkikan kuda, dipandang dari jauh samar-samar kelihatan pada sebuah teluk yang teraling oleh rumput alang-alang di depan sana penuh dengan bayangan manusia. Hi, apakah Hei Soapang sedang bertempur dengan pasukan pemerintah Ujar Tio Yit Heng heran? Bagus, jika begitu kedatangan kita ini sangat kebetulan, kata Gio Kun. Mereka mempercepat lari kuda dan menyusuri sebuah bukit kecil, tiba-tiba di balik bukit sana berkumandang suara beradunya senjata. Terdengar, pula suara seorang perempuan tua sedang membentak, Aha, kau kepergok olahku di sini, boleh juga kubinasakankah sebagai ganti jiwa bocah Sityo itu. Gio Kun terkejut, ia mengenali suara perempuan itu, katanya, Hi, bukankah itu suara Gak Hujin, siapa yang hendak dibunuhnya? Cepat Tio Yit Heng membelokan kudanya menerjang ke arah bukit. Sesudah dekat, betul juga orang yang bersuara itu memang Gak Hujin adanya, lawannya adalah seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang lelaki bersenjata golok dan yang perempuan memakai pedang. Kepandayan kedua orang itu ternyata tidak lemah dan menempur Gak Hujin dengan tangkas walaupun kelihatan Gak Hujin sedikit lebih unggul. It Heng menjadi heran, aneh, mengapa Gak Hujin sudah sembuh dari penyakit gilanya? Mendadak terlihat wajah Gak Hujin berubah beringas, rambutnya yang panjang terurai, sifat gilanya tampak kumat lagi, tongkatnya menyabet serabutan sambil menjerit dan berteriak akan membalas sakit hati suaminya yang pertama. Kedua lawannya kelihatan terdesak mundur dan beberapa kali hampir termakan tongkat Gak Hujin. Suamiku yang baik, jika arwahmu tahu, lindungilah supaya aku dapat membalaskan sakit hatimu dengan membunuh puteri dan menantu Tzu Pek Seng ini seru Gak Hujin pula dengan beringas, berbareng tongkatnya lantas mengempelang dengan dasyat. Melihat keadaan sudah mendesak, tanpa pikir lagi Tio Yit Heng lantas menerjang maju, ketika menyelingap lewat di samping lelaki itu, dengan perlahan ia berkata, Tio Ksu Heng, biarlah aku dan Su Chi melayani perempuan gila ini. Karena datangnya Tio Yit Heng yang tak terduga serta ucapannya itu, lelaki itu sangat heran dan bergirang pula. Pikirnya, dari manakah mendadak muncul seorang sute seperti ini? Dalam pada itu terdengarlah suara nyaring beradunya senjata, kiranya gerak pedang Tio Yit Heng telah bekerja sama dengan serangan perempuan tadi dengan sangat bagus, daya tekanan mereka serentak bertambah lipat, Hanya sekejap saja tongkat Gak Hujin telah ditangkis beberapa kali, semua serangan Gak Hujin dapat dipatahkan, bahkan Gak Hujin didesak mundur beberapa tindak. Hi, dari mana kau belajar ilmu pedang perguruan kami seru perempuan itu heran. Su Su Chi, kita usir dulu perempuan gila ini, nanti ku ceritakan, jawab Tio Yit Heng. Mendadak terdengar Gak Hujin berteriak kalap, Bagus, bocah si Tio, kau pun datang lagi untuk mencari mampus. Tapi meskidah menyerang dengan lebih dasyat, namun gabungan pedang Tio Yit Heng dan kakak perguruannya itu dapat mematahkannya, bahkan tongkatnya tidak mampu terlepas dari lingkaran pedang mereka. Gak Hujin, seru Tio Yit Heng, suamimu dahulu itu tidak terbunuh oleh buruku, dalam pertarungan itu suamimu memang terluka, tapi guruku juga terluka, mengapa kau tidak berpikir secara sehat? Persetan teriak Gak Hujin. Jika bukan lantaran terluka, masakah suamiku bisa tewas di tangan beberapa bangsa itu? Hektometer, setelah kau kawin lagi dengan Gak Liang Chun, musuhmu sudah kau bunuh semua, tapi kau malah bertambah jahat dan banyak membunuh orang yang tak berdosa, Jengat It Heng. Kini hendak menuntut balas lagi kepada siapa. Putrimu sudah mati, kau kan masih ada seorang menantu, mengapa kau tidak mengakui dia sebagai menantu? Padahal keponakan kesayanganmu, yaitu U Bun Tiong, sudah lama mampus, mengapa kau tidak mau mencari dan bergabung dengan menantumu yang baik itu? Namun Gak Hujin tidak mau sadar, ia menyerang terlebih ganas lagi. Perempuan gila ini tidak dapat diajak bicara secara baik, buat apa banyak. Omong dengan dia, kata Seng Suci. Dia sendiri yang cari mampus, kita. Bereskan dia saja. Begitulah ketika gabungan pedang mereka mulai melancarkan serangan balasan, keruan Gak Hujin tidak mampu menahan ilmu pedang yang lihai itu, hanya sekejap saja tubuhnya sudah bertambah beberapa luka. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar orang berseru dari kejauhan, Hujin, lekas kemari, lekas. Tolonglah diriku. Dari atas bukit sana ternyata muncul beberapa orang, yang lari paling depan adalah Bupati Yang Chiu, yaitu Gak Liang Chun serta seorang perwira pembantunya, sedang yang mengejar di belakang mereka adalah pimpinan Hei Soapang. Dengan girang kakak perguruan Tio Yit Heng berseru, Chiuok Toako, lekas kau bantu kawan Hei Soapang itu menangkap pembesar busuk itu, perempuan gila ini boleh serahkan padaku dan Sute, walaupun ia belum tahu asal usul Tio Yit Heng, tapi dari ilmu pedang yang dimainkannya ia yakin orang memang betul adalah Sutenya sendiri. Lelaki itu percaya kepada omongan Seng Istri, ia mengiakan, dengan golok terhunus segera ia memburu ke sana untuk mencegat Gak Liang Chun. Mendadak Gak Hujin menggerung sekerasnya, tongkatnya menghantam dengan kuat. Cepat It Heng dan Seng Suci menangkis dengan pedang mereka, dengan gaya mengacip, tongkat lawan kena dikacip kutung menjadi dua. Gak Hujin melempar tongkatnya yang patah dan sempat menerobos ke sana. Awas, to aku seru suci Tio Yit Heng kepada teman lelakinya tadi. Kiranya Gak Hujin berlari ke arah Gak Liang Chun, padahal waktu itu si lelaki sudah berhasil menghalangi jalan lari Gak Liang Chun dan sedang bertempur melawan perwira pengawal Gak Liang Chun. Dalam keadaan kepepet, Gak Liang Chun menjadi girang ketika melihat Gak Hujin berlari tiba, cepat ia berseru pula, lekas tolong diriku, Hujin. Lekas. Terdengar Gak Hujin berteriak kalap, puteriku sudah mati, keponakanku juga sudah modar, siapa lagi sanak keluarga ku yang masih ada di dunia ini? Memang benar ucapan bosah Sityo ini, dosaku teramat banyak, kepada siapa harus ku tuntut balas sambil berteriak ia pun terus berlari ke arah Gak Liang Chun. Gak Liang Chun sendiri dalam keadaan kepepet, dia berharap seng istri dapat menolongnya, tapi ia menjadi kaget ketika melihat keadaan istrinya yang sinting dan mengoceh tak keruan itu. Cepat ia berseru, Hi, Hujin, sadarlah, akulah suami, kenapakah kau? Namun cepat sekali Gak Hujin telah melayang tiba, sekali cengkeram Gak Liang Chun kena dipegangnya, bentaknya gusar, ngaco belu. Siapa isterimu? Kau telah membantu aku membalas sakit hati, aku pun telah membantu kau naik pangkat dan menjadi kaya, selama berpuluh tahun ini kau sudah cukup hidup mewah, maka di antara kita tiada lagi yang hutang budi. Lekas kau enyah dari sini. Mendadak Gak Hujin mengangkat tubuh Gak Liang Chun terus diputar dengan cepat, habis itu terus dilemparkan sekuatnya. Tanpa ampun tubuh Gak Liang Chun melayang kesana dengan kepala di atas dan kaki di bawah, jatuhnya tepat kepalanya membentur sepotong batu besar sehingga batok kepala pecah berantakan, sambil menjerit ngeri, melayanglah jiwa Gak Liang Chun. Gak Hujin bergelak tertawa sambil berteriak, ha, ha, ha. Kini bereslah segalanya, dapatlah aku menyusul suamiku di alam baka mendadak darah segar tersembur dari mulutnya, tubuhnya lantas terkulai dan menghembuskan napasnya yang terakhir, kiranya dia telah membunuh diri dengan memutus urat nadi sendiri. Perwira yang menempur si lelaki setengah umur tadi menjadi ketakutan setengah mati, ia pura-pura menyerang sekali, lalu angkat langkah seribu. Segera lelaki itu hendak mengejar, tapi istrinya dan Tio Yit Heng telah memburu tiba dan menjegah, biang keladinya sudah mati, biarlah dia kabur. Sementara itu kedua orang yang mengejar Gakliang Chun dari balik bukit tadi pun sudah datang, Gio Kun sangat girang setelah mengenali kedua orang itu, serunya, Juragan San dan Juragan Lo, kiranya kalian juga berada di sini. Kedua orang ini adalah San Chuki dan Lo Keng yang dahulu pernah menyatroni kabupaten Yang Chiu bersama Gio Kun. San Chuki dan Lo Keng memberi hormat kepada Gio Kun, lalu memberi hormat pula kepada perempuan setengah umur tadi, katanya, maaf atas keteledoran penyambutan kami atas kedatangan Tio Chiu. Kemudian barulah Gio Kun mengetahui bahwa perempuan setengah umur ini adalah Tuhong. Chiu Long Siasan sekarang, ialah putri Tupaseng. Sedangkan lelaki setengah umur itu adalah Chiyokbok, suami Tuhong. Sayang kepandaianku terlalu rendah sehingga Antek Gakliang Chun tadi berhasil kabur, ujar Chiyokbok dengan Kiku. Agaknya Chiyokto Ako tidak tahu bahwa perwira itu bukanlah Antek Gakliang Chun, dia terhitung salah satu jago terkemuka dari tiga jago pasukan pengawal kerajaan Kim, yaitu Kim Kongjan, Tutur San Chuki. Jika bukan dirintangi dia, tadi kami pasti berhasil mebekuk Gakliang Chun. Sungguh sangat kebetulan, begitu datang kami lantas memergoki kalian bertempur dengan musuh, kata Tuhong dengan tertawa. Pembesar celaka ini mengantar jiwa sendiri ke sini, ujar San Chuki dengan senang. Konon kedatangannya ini hendak mencari istrinya, dia tidak tahu daerah ini adalah wilayah kekuasaan Hei Soapang kami. Kiranya Gakliang Chun mendapat laporan tentang keadaan seng istri yang kurang waras itu, dengan perasaan sangsi segera ia membawa anak buahnya untuk mencari istrinya. Sebenarnya ia pun tahu di luar kota telah dikuasai oleh Hei Soapang, hanya tidak diketahuinya tempat markas Hei Soapang itu. Ia membawa satu regu prajurit pilihan, ditambah lagi Kim Kong Jan yang kebetulan berada di Yang Chiu dan bersedia mengiringi kepergiannya, karena merasa cukup kuat, maka Gakliang Chun berani memburu sampai di tepi danauang tik-oh. Di situ mereka terkepung oleh pasukan Hei Soapang dan dapat dihancurkan, hanya Gakliang Chun dan Kim Kong Jan saja yang berhasil membobol kepungan, tapi akhirnya yang satu mati dan yang lain kabur. Begitulah setelah San Cuki menuturkan apa yang telah terjadi, kemudian ia coba pasang kuping mendengarkan dengan cermat, lalu berkata, pertempuran di sana agaknya sudah berakhir. Jika Tsu Cecu tidak menolak, harap Su dimampir dulu di tempat kami sana. Begitu pula nona Hei berdua juga silakan singgah dahulu. Justru ada sedikit urusan yang perlu kubicarakan dengan lopang, pangcu kalian, sebelumnya kami tidak memberi kabar, jadi kedatangan kami ini sesungguhnya terlalu sembrono, ujar Tuhong. Gio Kun juga lantas menyatakan bahwa kedatangannya justru ingin bicara dengan pangcu mereka. Oh iya, agaknya masih perlu ku kenalkan Suteku ini, tapi sebenarnya aku sendiri pun belum mengetahui siapa nama Suteku ini, kata Tuhong. San Cuki dan Lokeng tercengang heran, sejak tadi mereka tidak tahu Tsu Hang datang pula bersama seorang Sutenya. Dengan tertawa Tio Yit Heng lantas memperkenalkan dirinya, aku bernama Tio Yit Heng dan baru sekarang bertemu dengan Su Chi dan Su Heng untuk pertama kalinya. Lalu sambil menuju ke markas Hei Soapang, di tengah jalan Tio Yit Heng sempat menceritakan asal-usulnya kepada Seng Su Chi. Kiranya kau adalah murid terakhir ayah, pantas ilmu pedangmu begini hebat, tadi juga berkat bantuanmu, kata Tuhong. Cuma harus ku sesalkan, sudah sekian bulan kau pulang ke Tionggoan sini, mengapa selama itu kau tidak menemui ku? Harap Su Chi suka memberi maaf, soalnya aku harus berkunjung ke Kim Kehnia lebih dahulu untuk suatu urusan penting yang lain, kata Yit Heng lalu ia pun menuturkan kejadian di Kim Kehnia itu. Oh, selama belasan hari kau bersembunyi di Kim Kehnia, apakah kau belum bertemu dengan Hang Le Moli? Tanya Tsu Hang pula. Meski belum bertemu, tapi maksud Luli Hiap sudah ku ketahui, jawab Yit Heng. Nona Hei ini berada di Kim Kehnia, dia adalah pembantu kepercayaan Luli Hiap. Maka Tsu Hang lantas bertanya kepada Giyokun, Nona Hei, apakah Liu Chechu pernah membicarakan diriku dengan kau? Bagaimana maksudnya? Ya, Liu Beng Cu memang sering bicara dengan kami mengenai kalian, cuma sayang selama ini belum sempat mengadakan hubungan, jawab Giyokun. Liu Beng Cu sangat mengharapkan kerjasama yang erat dengan Tsu Chechu untuk menghadapi musuh, untuk ini entah bagaimana pikiran Tsu Chechu sendiri? Justru begitu pula maksud kedatanganku ini, kata Tsu Hang dengan tertawa. Adik Hai, aku lebih tua beberapa tahun daripadamu jika engkau tidak menolak, selanjutnya boleh kau panggil aku Cici saja. Giyokun sangat girang karena maksud tujuan Hang Lei Moli yang ingin berserikat dengan pihak Long Siasan di bawah pimpinan Tsu Hang kini dapat dicapai tanpa susah payah lagi. Begitulah setiba di markas Hei Soapang, mereka disambut dengan hangat oleh Liu Hang, Pang Cu Hei Soapang. Dengan gembira Liu Hang menyatakan selamat datang kepada Tsu Hang dan Giyokun berempat, Ia pun mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka yang telah membinasakan Gak Liang Chun dan istrinya. Akan tetapi dengan rendah hati Tsu Hang menjelaskan bahwa kematian Gak Liang Chun itu bukanlah terbunuh olehnya, begitu pula Gak Hu Jin. Bagaimanapun yang jelas jasa bantuan kalian tidaklah sedikit bagi kami, ini harus dirayakan dengan meriah, ujar Liu Hang. Tapi Hai Giyokun lantas menjelaskan bahwa mereka berdua tidak dapat tinggal lama di situ, karena mereka masih harus kembali ke Pek Ho Ako. Begitu pula Tsu Hang menyatakan ingin ikut Giyokun pergi ke Kim Kehnia. Secara singkat Giyokun lantas menceritakan pula apa yang terjadi di Pek Ho Ako. Oh, kiranya Kongsun Xiao Hiap dan Oh Hang To Chu juga berada di tempatmu, Sungguh sayang aku tak dapat menemui beliau, ujar Liu Hang. Kemudian Giyokun lantas berunding seperlunya sebagaimana ditugaskan oleh Hong Lei Moli. Selesai bicara baru Giyokun akan mohon diri, Liu Hang minta dia menunggu sebentar dan akan menjamunya sekadar tanda terima kasihnya, Selain itu Iap pun mengatakan ada seorang kawan ingin bertemu dengan Giyokun. Giyokun rada heran siapakah gerangan yang dimaksud. Tidak lama kemudian, sedang mereka makan minum, masuklah seorang lelaki gemuk. Kiranya dia ini adalah Anto Hseng, itu saudagar obat-obatan. Setelah kejadian di tepi Hang Ho, Di mana bahan obat yang dibawanya hampir dirampas musuh Kalau tidak ditolong oleh Kong San Bok dan Sin Leong Sing. Setelah obat-obatan itu diantar ke Kim Kehnia, Anto Hseng ditugaskan pula oleh Hang Lei Moli mengantar obat ke Hei Soap Pang Sini, Sebab itulah dia tidak mengetahui bagaimana urusan selanjutnya dengan Kong San Bok dan Sin Leong Sing. Mengetahui Kong San Bok berada di Pek Ko Ako, Anto Hseng minta Giyokun suka menyampaikan hormatnya kepada pemuda itu, Katanya pula, mengenai Sin Siyao Hiap, Sebenarnya kami ada sesuatu urusan dengan dia. Apakah Nona Hai kenal baik dengan dia? Anto Hseng bukanlah tokoh terkemuka dunia Kang O, Pula tugasnya selalu bekerja di kalangan dagang selundupan, Maka dia tidak tahu bahwa Giyokun pernah menjadi istri Sin Leong Sing. Muka Giyokun rada merah, Ia menjawab dengan sedikit kikuk, Ya, aku cukup kenal baik dia. Cuma Sin Siyao Hiap sudah pulang ke Kang Lem, Urusan apa kau ingin mencari dia? Dapatkah kau ceritakan padaku? Ingin ku beri sesuatu hadiah padanya sekadar balas budi kebaikannya Yang telah menyelamatkan diriku, Tutur Anto Hseng. Selang beberapa hari lagi aku harus bertugas ke daerah utara, Untuk sementara mungkin takkan kembali ke Kim Kehnia. Ah, kita kan sama-sama orang sendiri, Bantuan Sin Siyao Hiap itu adalah kewajibannya, Kenapa pakai hadiah balas budi segala ujar Giyokun tertawa. Tapi hadiahku ini adalah semacam barang yang sangat berguna bagi Sin Siyao Hiap, Kata Anto Hseng. Akanku beri sejenis obat salep yang sangat mujarap untuk menumbuhkan daging baru, Bekas luka yang parah, Asal diberi salep ini akan segera timbul daging baru sehingga bekas luka itu akan lenyap tanpa bekas lagi. Oh, jadi kau bermaksud menyembuhkan codet pada muka Sin Leong Sing itu kata Giyokun. Ya, sebenarnya Sin Siyao Hiap adalah pemuda yang cakep, Karena bekas luka di mukanya itu, tentu hatinya sangat sedih, Apabila wajah aslinya dapat dipulihkan seperti semula, Maka setimpal sekali dengan istrinya yang cantik itu, Kata Anto Hseng dengan tertawa. Lalu Anto Hseng menitipkan sebuah kotak kecil obat salep untuk Sin Leong Sing. Giyokun menerima kotak obat itu dengan rasa senang dan pelu pula, Bukannya dia terkenang kepada Sin Leong Sing, Tapi menyesali nasibnya sendiri. Baiklah, Sin Siyao Hiap pasti akan kembali lagi ke Kim Kehnia dan titipanmu ini tentu akan kuserahkan padanya, Kata Giyokun kemudian. Lopang Cu, kiranya sudah waktunya kami harus mohon diri. Cu Hang tidak ingin bertemu Oh Hang To Chu, maka ia tidak ikut bersama Hai Giyokun, Ia hanya berjanji akan bergabung di persimpangan jalan ke Kim Kehnia sana. Di tengah perjalanan pulang itu, tiba-tiba Tio Yit Heng berkata kepada Giyokun, Suka duka orang hidup memang seringkali terjadi di luar dugaan. Konon bakal istri Sin Leong Sing adalah putri Kiwi, Sin Leong Sing sendiri adalah murid pewaris Bulim Beng Cu Bun Yat Huan di daerah Kang Lem, Sedangkan Kiwi dahulu terkenal sebagai momok di dunia Kang O, Perjodohan mereka sesungguhnya di luar dugaan siapapun. Benar, orang hidup seperti mimpi, Banyak kejadian seringkali tidak pernah tersangka sebelumnya, Jawab Giyokun. Memang, sebelum ini tak pernah kubayangkan akan dapat berkenalan dengan kau, Ujar Et Heng. Tioto Ako, inginku mendadak Giyokun urungkan ucapannya. Apa yang hendak kau katakan? Meski perkenalan kita belum lama, Tapi bagiku engkau seperti sahabatku yang sudah lama ku kenal. Giyokun sangat terharu, Katanya, Tioto Ako, Memang ada sesuatu persoalan inginku katakan padamu, Yakni mengenai-mengenai segala urusan diriku di masa lampau. Lalu berceritalah Giyokun mengenai semua pengalaman dan nasibnya di masa lalu. Selesai menutur, Muka Giyokun sudah penuh air mata. Dengan suara perlahan Tio Yat Heng menanggapi, Adikun, kau pernah menjadi istri nama Kosong Sin Leong Sing, Hal ini sudah lama ku ketahui. Begitu banyak pengalamanmu yang tidak beruntung itu, Aku pun ikut sedih bagimu. Tapi jangankan kau cuma istri secara nama Kosong saja, Sekalipun suami istri sungguhan, Kalau watak keduanya tidak cocok dan terpaksa harus berpisah, Bagiku kau akan tetap seorang nona yang pantas dihormati, Aku, Aku. Tanda petik. Melihat rasa kikuk kerebicara Tio Yat Heng itu, Giyokun merasa geli juga dan cepat mendesak, Sesungguhnya apa yang hendak kau katakan, Ucapkanlah. Dengan penuh arti Tio Yat Heng memandang sekejap pada Giyokun, Lalu berkata, Tanpa ku utarakan isi hatiku tentu kau pun sudah paham. Aku-aku berharap dapat mendampingi kau untuk selamanya dan Sudahlah, cepat Giyokun memotong, Ku paham maksudmu, Ku kira tidak perlu kau katakan lagi. Jadi-jadikah sudah setuju Yat Heng menegas dengan kegirangan. Giyokun menunduk malu tanpa menjawab. Tanpa terasa tangan kedua orang saling genggam dengan kencang. Tanpa jawaban si nona pun Tio Yat Heng sudah tahu apa artinya itu. Pulang sampai di rumah, Sementara itu Ohang Tochu sudah hampir sehat kembali. Kong Sanbok juga sudah mengajarkan intilwekang ajaran bing-bing taisu kepada bakal ayah mertuanya itu. Mereka sedang menantikan pulangnya Giyokun berdua. Maka mereka pun sangat kegembira sesudah mendapatkan laporan Giyokun. Begitulah setelah segala sesuatu diatur beres, Lai Kim Lyong lantas tinggal di Pek Hoa Kok untuk menemani Ohong Tochu, Giyok Hoan, Giyokun, Tio Yat Heng dan Lai Seheng berempat kembali ke Kim Kehnia, sedangkan Kong Sanbok dan Kiong Kim Hun menuju ke Taitoh, ibu kota kerajaan Kim. Sebelum berangkat Giyokun berpesan kepada Ciu Hang agar menghubungi Hei Soapang apabila ada sesuatu persoalan, apalagi Lai Kim Iyong masih tinggal di situ, tentu saja Ciu Hang dapat menunggu dengan tenang datangnya Seng Ayah dan calon suaminya. Setengah bulan kemudian, rombongan Giyokun termasuk Ciu Hang dan Ciu Hang sudah berada di Kim Kehnia, suasana Kim Kehnia menjadi meriah sekali, malamnya Hang Lai Moli lantas mengetahui urusan Giyokun dan It Heng, ia lantas menjadi wali dan menetapkan pertunangan mereka, kelak kalau situasi sudah aman barulah akan menikahkan mereka. Setelah urusan pribadinya sudah mantap, pikiran Giyokun menjadi segar, wajahnya bercahaya seakan-akan berubah menjadi seorang baru. Rasa sedih hatinya selama ini seakan bersih oleh hembusan angin. Hanya terkadang bila teringat kepada Kok Siau Hang dan Sin Leong Sing, betapapun ia merasa rada khawatir. Seng tempo lewat dengan cepat, musim dingin berlalu dan tibalah musim semi. Hari ini adalah tanggal 14 bulan 1, besoknya adalah hari Cap Gomeh. Tapi berita dari ibu kota Kim masih belum terdengar. Menurut rencana, Wanyan Tiyang Chi akan mengadakan perebutan takhta tepat pada hari tahun baru, sedangkan Bulim Tian Kiao dan Xiao Goh Kang Kun juga akan membabat Wanyan Tiyang Chi pada hari yang sama dengan bantuan Raja Kim. Kini waktunya sudah lampau 14 hari dan sedikitpun belum ada berita tentang gerakan mereka yang berhasil atau gagal, dengan sendiri semua orang merasa ragu dan khawatir. Siang harinya semua orang berkumpul di ruang pendopo dan ramai membicarakan berita yang terlambat itu, macam-macam dugaan dan pandangan mereka. Hanya Y.I.M. Hang Xiao saja tampak tidak ikut bicara, selain berkulatir ia pun bersedih. Malamnya ia tak dapat pulas, hatinya merasa tidak tenteram. Maklumlah yang dia pikirkan adalah ayahnya, dalam peristiwa besar di kota Raja Kim itu entah bagaimana nasib ayahnya itu. Memang sudah lama ia membenci perilaku ayahnya, tapi senantiasa ia menaruh setitik harapan semoga setelah mengalami banyak pelajaran, akhirnya Seng Ayah dapat sadar dan kembali ke jalan yang benar seperti halnya Oh Hang To Chu. Kalau Y.I.M. Hang Xiao sukar pulas, ternyata pada saat yang sama masih ada seorang pula yang tak dapat tidur. Orang itu ialah Hai Giyokun. Giyokun menguatirkan Kong Sanbok dan Kiong Kim Hun, berbareng ia pun memikirkan Kok Xiao Hang dan Hon Pwe Eng. Kok Xiao Hang adalah kekasihnya yang pertama, seorang yang pernah dicintainya dengan sesungguh hati, walaupun perpisahan mereka sudah pasti, tapi kini dirinya juga sudah mempunyai permata hati pengganti, segala perasaan sirik di masa yang lalu telah terhapus semua, sebab itulah dia berharap selekasnya dapat bertemu dengan kawan-kawan itu agar dapat bergembira bersama. Jika di sini Hai Giyokun sedang memikirkan mereka, maka di sana mereka pun sedang memikirkan Giyokun. Sesungguhnya tidak pernah dibayangkan oleh Giyokun bahwa pada saat dia tak dapat tidur itulah Kok Xiao Hang dan Hon Pwe Eng sudah pulang ke Kim Kehnia. Mereka baru pulang dari Xiao Lim Si dan juga ingin bisa selekasnya berjumpa dengan para kawan, maka malam itu juga mereka menempuh perjalanan naik ke Kim Kehnia. Seng Dewi malam bergantung di tengah Cakrawala dengan cahayanya yang terang, sambil menanjak ke atas gunung, kedua muda mudi itu menikmati pemandangan alam yang indah permai. Angin berhembus semilir membawa bau harum bunga pegunungan yang semerbak, sekeliling sunyi senyap selain bunyi serangga bersahutan di sana sini. Melihat suasana sekitarnya, tanpa terasa Han Pwe Eng merandek dan memandang rembulan yang sedang memancarkan sinarnya yang gemilang, terkenang olehnya suka duka dan pengalamannya selama ini. Apa yang kau pikirkan? Adi Eng tanya Xiao Hang tiba-tiba. Aku sedang memikirkan-memikirkan Hai Cici, jawab Pwe Eng. Kok Xiao Hang melengak? Tukasnya, kau memikirkan dia? Ya, tapi jangan khawatir, aku tidak cemburu pada hubungan kalian di masa lampau. Hari ini adalah hari baik, aku terkenang pada Hai Cici dan berdoa semoga dalam waktu singkat ia akan menemukan jodoh yang setimpal. Xiao Hang terdiam, ia pikir kemalangan nasib Giyokun adalah gara-gara perbuatanku, betapapun aku ikut tanggung jawab atas nasib nona itu. Eh, kau sendiri sedang memikirkan apa tanya Pwe Eng. Terus terang, apa yang kupikirkan ini sama dengan kau. Sesungguhnya hatiku baru tenteram apabila Giyokun sudah mendapatkan jodohnya. Adi Eng, janganlah kau salah paham jika ku katakan isi hatiku ini. Memangnya kau anggap aku ini perempuan yang berjiwa sempit. Terus terang aku pun ingin minta maaf padanya, kata Pwe Eng. Mendadak kok Xiao Hang mendesis, SSST, seperti ada orang datang. Ginkang orang ini sangat tinggi. Cepat Xiao Hang dan Pwe Eng bersembunyi di balik sebatang pohon besar. Selang tak lama, benar juga tertampak sesosok bayangan orang sedang naik ke atas gunung. Ketika berjalan sampai di suatu pengkulan, dari situ samar-samar sudah dapat dilihat pos penjagaan pertama di atas gunung sana. Orang itu mendadak berhenti dan berkata sendiri, apakah tepat tindakanku ini? Dapatkah Hang Le Moli percaya padaku? Bisa jadi dia akan membunuh aku. Tapi, ai, biarpun nanti aku dibunuh olehnya juga aku harus mendatangi tempatnya itu untuk menemui anakku si Hang Xiao. Xiao Hang terkejut, ia membisiki Han Pwe Eng, SSST, dia pamanku kiranya orang itu bukan lain daripada ayah Yim Hang Xiao, yaitu Yim. Tiang Goh. Apa yang harus kita lakukan kini tanya Pwe Eng dengan suara lirih. Dengan gemas Xiao Hang membisiki si Nona, sudah lama dia menjadi antek wanyan Tiang Chi, aku tidak mengakui dia sebagai paman lagi. Biarpun kita bukan tandingannya juga tetap akan kita lawan. Nanti dulu Pwe Eng menjegahnya. Tampaknya dia ingin bertemu dengan anak perempuannya dan belum pasti bermaksud jahat. Biarlah kita membuat jelas dulu urusannya. Selagi mereka berbincang dengan suara perlahan, tiba-tiba terdengar suara mendengus, Hektometer, Yim Losian Singh, tidak nyana kau berani datang ke Kim Kehnia sini dan kau tentu tidak menduga pula akan kepergok olahku di sini. Waktu Xiao Hang mengintip di sana, sungguh kagetnya tidak kepalang. Ternyata seorang padri asing berkasa merah entah dari mana munculnya, mendadak kini telah menghadang di depan Yim Tiang Go. Padri asing ini dikenal oleh Kok Xiao Hang, yaitu sebagai imam negara Mongol, Liong Xiang Ho Atong adanya. Di belakang Liong Xiang Ho Atong ada lagi seorang pemuda bermantel kulit berbulu, siapa lagi dia kalau bukan Wan Yan Ho, putra Wan Yan Tiang Chi. Liong Xiang Ho Atong berjuluk jago silat nomor satu di seluruh jagad, kemungkinan nomor satu seluruh jagad masih disangsikan, tapi cukup. Disejajarkan dengan tokoh terkemukap pada zaman ini kiranya bukan omong kosong belaka. Maka kedatangannya tidak saja membuat Kok Xiao Hang kaget, yang paling terkejut tentulah Yim Tiang Go adanya. Terpaksa Yim Tiang Go menjawab, ya, sungguh tak terduga, entah Ho Atong hendak memberi petunjuk apa. Ah, mengapa Yim Lo Sian Sing merendah hati, yang benar adalah aku yang harus minta petunjuk padamu tentang maksud kedatanganmu ke Kim Kehnia Sini, kata Liong Xiang dengan tertawa. Urusan ini ku kira juga tak dapat membohongi Ho Atong, bahwa putriku berada di sini, makanya aku kesini untuk mengajaknya pulang, jawab Yim Tiang Go ragu. Mendadak Wan Yan Ho menyela, hektometer, memangnya kau cuma pelesir saja kesini? Pada peristiwa tahun baru, dalam pertempuran di Tian Tem, hanya kau yang terus menghilang dan kini kau muncul di sini, bukan mustahil kau bersekongkol dengan Bulim Tiang Kiao dan kawanan bandit Kim Kehnia ini. Keruan Yim Tiang Go terkejut atas tuduhan itu, cepat jawabnya, Sio Ongnya, janganlah engkau menuduh orang baik, Bulim Tiang Kiao adalah musuhku, mana mungkin aku bersepakat dengan dia? Betapapun juga kau telah kabur pada saat gawat sehingga ayahku ditewaskan oleh Bulim Tiang Kiao, inilah dosamu yang tak dapat diampuni, Jenge Wan Yan Ho pula. Kini kau bermaksud mengekor lagi pada Hang Le Moli dan memusuhi kami, masakah kesalahanmu ini dapat dibiarkan begitu saja? Yim Tiang Go menyadari gawatnya persoalan, memberi penjelasan terang percuma, pakai alasan juga tak dipercaya, ia menjadi kepepet, akhirnya ia menjawab dengan ketus, Baiklah, terserahlah kepada Sio Ongnya mau apakan diriku, terpaksaku pertahankan beberapa kerat tulangku yang sudah lapuk ini. Tapi Leong Siang Ho Atong lantas menyela, ah, mengapa Yim Lo Sian Sing bicara demikian, asalkan Yim Lo Sian Sing mau ikut kami pulang ke Mongol, urusan apa antara kita sendiri tak dapat didamaikan? Betul tidak, Sio Ong ya? Ya, jika Ho Atong yang menengahi, terpaksaku turut saja, jawab Wan Yan Ho. Nah, Yim Tiang Go, ingin mati atau hidup kini terserahlah kepada keputusanmu. Sudah tentu mereka mempunyai perhitungan sendiri dengan memancing dan memaksa Yim Tiang Go ikut ke Mongol. Soalnya dengan kemunafikan Yim Tiang Go yang berlagak sebagai pendekar sejati, banyak kaum kesatria yang menjadi sahabatnya, maka Yim Tiang Go cukup berharga bagi mereka untuk memperoleh keterangan dan rahasia kaum kesatria yang ada hubungan erat dengan gerakan perlawanan di berbagai tempat itu. Begitulah Wan Yan Ho dan Leong Siang Ho Atong menatap tajam pada Yim Tiang Go untuk menantikan jawabannya. Perasaan Kok Siaw Hang juga tenang di tempat sembunyinya, ia pun ingin tahu bagaimana jawaban Seng Paman. Menghadapi keputusan yang menentukan baik buruk ini, dalam sekejap pikiran Yim Tiang Go juga berubah beberapa kali, akhirnya ia berkata dengan perlahan, baiklah, kuikut kalian ke Mongol berbareng itu ia pun melangkah maju mendekati Wan Yan Ho. Siaw Hang merasa kecewa dan gemas pula mendengar ucapan Yim Tiang Go itu, tak terduga menyusul itu Yim Tiang Go telah melakukan suatu tindakan yang sama sekali tak tersangka olehnya. Sekonyong-konyong Yim Tiang Go mencengkeram ke arah Wan Yan Ho sambil membentak, aku sudah kenyang menjadi budak kalian ayah beranak, kini aku ingin menjadi manusia sejati. Serahkan dulu jiwamu. Tapi Wan Yan Ho sempat mengegos, bret, mantel bulu yang dipakainya terobek oleh cengkeraman Yim Tiang Go itu. Pada saat terancam bahaya itu, ia merasa seperti didorong oleh satu tenaga yang tak kelihatan sehingga tergentak mundur beberapa langkah. Kiranya Liong Siang Ho Atong yang telah menyelamatkannya. Kepandaian Liong Siang Ho Atong jauh lebih tinggi daripada Yim Tiang Go, sudah tentu ia tidak membiarkan Wan Yan Ho dicelakai musuh, begitu kedua tangannya menyodok ke depan, satu tangan mendorong mundur Wan Yan Ho, tangan yang lain dengan kuat mengadu pukulan dengan Yim Tiang Go. Terdengarlah suara benturan keras, Yim Tiang Go tergetar hingga sempoyongan, itupun Liong Siang Ho Atong tiada maksud hendak. Membinasakan dia melainkan ingin menangkapnya saja, kalau tidak, tentu jiwa Yim Tiang Go bisa melayang seketika. Bagus, boleh kau bunuh saja diriku teriak Yim Tiang Go murka, kembali ia menghantam dan mengadu pukulan pula dengan Liong Siang. Sekali ini dia terluka lebih parah sehingga darah segar tersembur dari mulutnya. Tapi Liong Siang juga merandek di tempat. Rupanya Yim Tiang Go telah mengerahkan segenap tenaga dalamnya sehingga dada Liong Siang terasa sesak juga. Namun Liong Siang Ho Atong memang mahasakti, ia atur pernapasan sejenak, segera tenaganya pulih. Dengan gusar ia membentak pula, Yim Tiang Go, kau benar-benar ingin mampus. Baru saja Liong Siang Ho Atong hendak menubruk maju dan memberi pukulan maut, mendadak terdengar seruan Wan Yan Ho, tolong, Ho Atong. Liong Siang terkejut, cepat ia menoleh, tertampak dua sosok bayangan sedang menubruk ke arah pangeran itu, dua larik sinar pedang menyambar secepat kilat, tampaknya segerawan Yan Ho akan terkurung oleh bayangan pedang yang tak kenal ampun itu. Kedua orang itu jelas adalah Kok Siang Hang dan Hon Pewe Eng. Mereka menyaksikan keadaan sudah gawat, Mereka menyadari tidak mungkin menyelamatkan Yim Tiang Go dari tangan Liong Sing Yang Maha Li Hai itu, sebab itulah mereka sengaja menggunakan akal ancam sini untuk menolong sana. Kero mereka itu ternyata sangat tepat, terpaksa Liong Siang Ho Atong menghentikan serangannya untuk sementara. Tapi maksudnya untuk menolong Wan Yan Ho jelas juga tidak keburu lagi, dalam keadaan begitu mendadak ia tanggalkan jubahnya sendiri terus dilemparkan sekuatnya ke sana. Kasa atau jubah paderi berwarna merah yang dipakainya itu adalah benda lemas, tapi kini ditolak dengan tenaga dalam yang maha kuat, seketika jubah itu laksana segumpal awan merah terus menyambar ke sana dan tepat menghadang di antara Kok Siang Hang berdua dan Wan Yan Ho. Sepasang pedang menyambar sekaligus, terdengar suara kerit-kerit beberapa kali, kasa merah itu tertusuk beberapa lubang kecil, lalu jatuh ke bawah perlahan seperti balon yang mendadak gembos. Akan tetapi tangan. Han Pwe Eng juga terasa kesemutan oleh getaran tenaga dalam musuh. Dalam pada itu Wan Yan Ho sempat menggunakan kipasnya untuk menangkis tusukan pedang Kok Siang Hang. Kepandaian Wan Yan Ho sesungguhnya juga tidak lemah, jika dia dikerubut Kok Siang Hang dan Han Pwe Eng memang kewalahan, tapi kalau satu lawan satu, sedikitnya ia masih sanggup bertahan menghadapi Kok Siang Hang. Sementara itu Liong Siang Ho Atong telah memburu tiba dan mengenali Kok Siang Hang, bentaknya gusar, kiranya kau. Rasakan ini segera ia melontarkan pukulan Liong Siang Hang tingkat 9 yang maha dasyat. Walaupun tidak langsung mengadu pukulan, namun angin pukulan maha kuat itu sudah cukup membuat Kok Siang Hang tergetar mundur, dada serasa di palu, napas menjadi sesat. Begitulah lantaran Liong Siang harus menahan Kok Siang Hang berdua untuk menolong Wan Yan Ho, maka Y.I.M. Tian Go dapatlah bebas dari ancaman maut. Walaupun begitu karena getaran tenaga pukulan Liong Siang tadi kembali ia menumpahkan darah pula. Sekuatnya Y.I.M. Tian Go menenangkan diri, setelah jelas dapat melihat yang menolongnya ialah Kok Siang Hang, keponakannya sendiri, ia menjadi girang bercampur kaget, merasa berterima kasih dan malu pula. Siang Hang sekuatnya ia berseru sambil memburu maju untuk membantu Siang Hang menghadapi musuh, walaupun keadaannya sebenarnya sudah payah. Kau tidak menyesalkan kesalahanku padamu dan kini kau malah menyelamatkan diriku. Kuku, urusan yang sudah lalu tidak perlu diungkit lagi asalkan selanjutnya kau mau sadar dan kembali ke jalan yang benar, jawab Siang Hang. Belum habis ucapannya, kembali angin pukulan Liong Siang mendampar tiba pula sehingga bernafas pun terasa sukar. Serang dia dengan gerak cepat, Siang Hang seru Y.I.M. Tian Go. Bagus, rupanya kalian ingin mencari teman jalan ke akhirat bentak. Liong Siang dengan gusar sambil menghantam pula. Tapi serentak Kok Siang Hang dan Hon P.W.E. telah melancarkan serangan kilat dengan pedang mereka. Kerjasama sepasang pedang mereka sangat rapat dan cepat pula. Belum Liong Siang sempat menggunakan tenaga. Liong Siang Kang yang paling kuat, mendadak ia sudah diberondong oleh serangan kilat dari arah yang tak terduga. Sama sekali tak tersangka oleh Liong Siang bahwa kerjasama ilmu pedang kedua lawannya bisa begini liai, terpaksa ia berkelit dan bertahan sekuatnya untuk mencari kesempatan menggunakan Liong Siang Kang. Meski Kok Siang Hang berdua dibantu oleh Y.I.M. Tian Go, tapi lantaran keadaan Seng Paman sudah payah. Pada suatu ketika, sedikit kendur saja serangan Y.I.M. Tian Go telah memberi kesempatan kepada Liong Siang untuk mengerahkan pukulan saktinya, tanpa ampun Y.I.M. Tian Go muntah darah lagi, Kok Siang Hang dan Hon P.W. Eng juga tergetar mundur dengan langkah sempoyongan. Siang Hang, aku sudah tak berguna lagi, jangan urus diriku, lekas kalian lari seru Y.I.M. Tian Go dengan suara parau. Sudah tentu Kok Siang Hang tidak dapat berbuat sebagaimana dianjurkan Y.I.M. Tian Go. Ia saling pandang sekejap dengan Hon P.W. Eng, hati kedua muda-mudi ini sudah bertekad akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Hektometer, biar ku mampuskan kalian semua jengek Liong Siang dengan tertawa. Selagi ia hendak mendesak lebih lanjut dan melancarkan serangan Liong Siang Kang tingkat tertinggi, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di atas tanah salju, sebagai seorang tokoh terkemuka, segera ia mengenali itu adalah suara langkah kaki orang yang memiliki ginkang maha tinggi. Siapa itu bentak Liong Siang? Saat itu Wan Yan Ho sedang tegang mengikuti pertarungan sengit itu, ia baru sadar di belakangnya tahu-tahu berdiri seorang yang dibentak Liong Siang Ho atong itu. Cepat ia menoleh, tertampaklah sebuah wajah yang penuh bekas luka sedang melotot padanya. Dengan kaku orang itu mendengus, Wan Yan Ho, apakah masih kenal padaku? Orang ini ternyata bukan lain daripada Sin Leong Sing yang dahulu hampir ditewaskan Wan Yan Ho di San Keng San itu. Di belakang Sin Leong Sing tampak ikut pula kiki. Keruan Wan Yan Ho terperanjat, serunya, Hi, kiranya kau. Benar, sengaja ku cari kau untuk membuat perhitungan total jengek Sin Leong Sing pula. Wan Yan Ho tahu tak dapat menghindari penuntutan balas Sin Leong Sing, segera ia mendahului menyerang, sekali kipasnya bergerak, cepat ia menusuk iga lawan sambil membentak, rasakan dulu kelihayaanku. Ilmu tiam hiat Wan Yan Ho sudah terlatih sempurna, ia yakin serangannya pasti akan berhasil. Tak tersangka gerakan Sin Leong Sing juga tidak kalah cepatnya, malahan serangannya dapat sampai lebih dulu pada sasarannya, sebelum kipas lawan tiba, ujung pedangnya sudah mengancam dada musuh. Cepat Wan Yan Ho melompat mundur sambil mematahkan tusukan Sin Leong Sing. Tapi Sin Leong Sing lantas menubruk maju pula, di antara tusukan pedangnya sebelah tangannya lantas mencengkeram pula. Dalam hati Wan Yan Ho bergirang karena lawan berani gegabah memandang enteng padanya, mendadak ia mengagus ke samping dan kipasnya lantas mengetuk koan tiaung hoat di bagian lutut Sin Leong Sing sambil membentak, roboh. Ketukannya itu memang tepat mengenai sasarannya, tapi bukannya Sin Leong Sing roboh, sebaliknya cengkeramannya tadi masih terus merangsek ke tulang pundak Wan Yan Ho, apabila kena di cengkeram, bukan mustahil Wan Yan Ho akan cacat untuk selamanya jika jiwanya tidak melayang. Rupanya selama sekian lama tinggal bersama Kiwi, ditambah lagi mendapatkan ajaran intisarilwekang dari tabipong dahulu itu, kini Sin Leong Sing sudah mahir menutup jalan hiatu dan memutar balik aliran darah, maka biarpun kipas Wan Yan Ho kena mengetuknya toh tidak membuatnya jatuh terjungkal. Dalam pada itu mendadak Leong Siang Ho atong menggertak sekerasnya, ia desak mundur Xiao Hang dan PWE Eng, menyusul YIM Tian Go ditendangnya hingga terjungkal, lalu menerobos ke sana. Saat itu cengkeraman Sin Leong Sing sedang mengancam pundak Wan Yan Ho, tapi tindakan Leong Siang Ho atong itu bukan bertujuan menolong Wan Yan Ho, tapi yang menjadi incarannya adalah Ki Ki. Saat itu Ki Ki sedang mengikuti pertarungan itu di sebelah sana, sambil memburu ke situ Leong Siang Ho atong membentak pula, kau inilah putri Kiwi, biarlah kau ikut aku saja sebagai ganti ayahmu tujuan Leong Siang. adalah menawan Ki Ki untuk menyelamatkan Wan Yan Ho, sebab ia merasa tidak keburu lagi untuk menolong Wan Yan Ho secara langsung. Benar juga Sin Leong Sing terjebak oleh akal Leong Siang Ho atong itu, sudah tentu dia tak dapat membiarkan kekasihnya itu terancam bahaya, karena khawatir dan sedikit merandek saja telah membuat cengkeramannya kepada Wan Yan Ho rada meleset, hanya merobek sebagian baju Wan Yan Ho. Dalam pada itu Ye Im Tian Gero yang tertendang roboh itu berteriak pula kepada Kok Xiao Hong, lekas lari saja, Xiao Hong, jangan urus diriku. Xiao Hong merandek sejenak, tapi akhirnya dia mengudak pula ke arah Leong Siang Ho atong. Ia hendak membantu Sin Leong Sing untuk menghadapi musuh. Ketika itu Sin Leong Sing sempat melompat ke sana untuk menghadang di depan Leong Siang Ho atong. Tanpa berbicara lagi segera Leong Siang menghantam dengan pukulan sakti Leong Siang Keng. Tapi pedang Sin Leong Sing membarangi menusuk, mengincar tepat hiatu di tengah telapak tangan lawan. Namun Leong Siang telah kesampingkan pukulannya, walaupun begitu Sin Leong Sing juga tergetar oleh tenaga pukulannya yang dasyat. Menyusu Leong Siang Ho atong lantas mencengkeram pula. Syukur pada saat itu kedua pedang Kok Xiao Hong dan Hon Pwe Eng juga sudah menyambar tiba. Terpaksa Leong Siang mengayun jubahnya ke belakang, bret-bret, kembali jubahnya berlubang tertusuk pedang, tapi pedang Xiao Hong juga tersampuk dan mementur pedang Hon Pwe Eng. Sementara itu cengkeraman Leong Siang Ho atong masih terus mengarah punggung Sin Leong Sing, karena tak dapat menghindar lagi, terpaksa Sin Leong Sing menangkis sehingga terjadi beradu tangan. Karena Leong Siang harus membagi sebagian tenaga untuk melayani serangan Kok Xiao Hong berdua, pula Sin Leong Sing sudah berhasil meyakinkan lewekang kombinasi dari dua aliran, maka aduk pukulan tadi tidak sampai membuatnya ciberat, ia hanya tergetar mundur, tapi segera ia merangsak maju pula, bersama Kiki mereka mengerubut dari kedua sayap, maka keadaan sekarang menjadi Leong Siang Ho atong seorang harus melawan empat. Dengan tangkas luar biasa Leong Siang Ho atong menghadapi empat orang dan masih tetap lebih banyak menyerang daripada bertahan, terutama Kiki karena kekuatannya paling lemah, berulang kali ia harus menghadapi detik bahaya serangan musuh. Silakan kau menyingkir saja, adik Kiki, biar kami melayani di Akata Leong Sing. Melihat pihaknya sudah di atas angin, dengan tertawa Wan Yan Ho mengejek, Hi, hi, memang benar, kau mengasuh saja Nonaki, biar aku yang menemani kau. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba seorang telah menanggapi, Wan Yan Ho, aku saja yang menemani kau. Cepat Wan Yan Ho berpaling, sungguh kagetnya tidak tertahan, ternyata yang datang ini bukan lain daripada musuh yang paling ditakuti ialah Kong Sanbok. Wan Yan Ho, kau pernah memaksa aku bertanding dengan kau, kini adalah kesempatan yang paling bagus bagimu, kau ingin bertanding berapa lama tentu akan kulayani kau, kata Kong Sanbok pula dengan tertawa. Kok Siaw Hang tidak mengira secepat itu Kong Sanbok dapat pulang dari Taito, tentu saja ia pun sangat girang, serunya, sangat tepat kedatanganmu, Kong Sun To aku. Hanya sekejap saja Kong Sanbok sudah muncul, Wan Yan Ho menjadi khawatir, ia tahu betapa lihai kepandayan Kong Sanbok, biarpun ilmu silat Leong Siang Ho Atong terkenal sebagai jago nomor satu, tapi sendirian melawan empat orang tampaknya sukar menang, apalagi ditambah seorang Kong Sanbok. Pula tempat ini berdekatan dengan markas Hang Lei Moli, jika sebentar kedatangan lagi musuh lain, jelas sukar bagi dirinya untuk meloloskan diri. Begitulah serentak timbul pikiran Wan Yan Ho untuk mencari selamat dengan jalan melarikan diri. Saking terburu nafsu ingin hidup, tanpa pikir lagi ia terus menjatuhkan diri dan menggelinding ke bawah bukit. Melihat kawannya sedang menempur Leong Siang Ho Atong dengan sengit, Kong Sanbok terkejut sehingga tidak sempat mengurus Wan Yan Ho, cepat ia memburu maju dan membentak. Bagus, Leong Siang Ho Atong, biar ku layani kau. Kok to aku dan sin to aku, silakan kalian mundur saja, biar ku hadapi dia satu lawan satu untuk belajar kenal dia punya Leong Siang Kang. Ha, ha, bagus, kau sendiri yang menantang begitu seru Leong Siang dengan tertawa. Baiklah, biar aku dan sin to aku mengawasi kau, silakan adik yang mengurusi keadaan pamanku dulu, kata Xiao Hong. Dengan mendongkol sin Leong Sing mendengus, hektometer, ternyata jago nomor satu di seluruh jagad juga gentar terhadap beberapa anak muda. Kongsun Xiao Hiap yang berjanji akan menempur kau satu lawan satu, untuk itu aku takkan ikut campur, tapi itu tidak berarti urusan kita selesai sampai di sini. Ha, ha, persetan apakah kalian akan maju sekaligus atau mau secara bergiliran, memangnya aku gentar padamu jengek Leong Siang. Ia menyadari dirinya sudah terjeblos di tempat berbahaya, apalagi dengan kaburnya Wan Yan Ho, maka sambil bicara ia pun mengumpulkan tenaga, begitu berhadapan dengan Kong Sanbok, seketika ia pun melontarkan pukulan Leong Siang Kang tingkat paling tinggi. Bagus bentak Kong Sanbok sambil langkat hiantiat posan untuk memapak. Maka terdengarlah suara keras, tangan Leong Siang beradu dengan payung pusaka, begitu hebat tenaga benturan itu hingga menerbitkan suara gemuruh disertai debu pasir yang berhamburan. Kong Sanbok tergetar mundur dua tindak, tanpa terasa tubuh Leong Siang Ho Atong juga tergeliat. Tangan Kong Sanbok terasa kesemutan, diam-diam ia terkejut dan mengakui Leong Siang Kang lawan sungguh mahasakti dan ternyata sanggup menahan payung pusakanya. Kong Sanbok tidak tahu bahwa kejut Leong Siang Ho Atong jauh melebih dia. Sama sekali tak terduga oleh Leong Siang bahwa semuda usia Kong Sanbok itu ternyata sanggup menahan Leong Siang Kang tingkat ke sembilan, tingkat yang paling kuat, hal ini membuatnya kaget dan juri, ia pikir sekali ini bisa jadi kapal akan terbalik di parit. Khawatir akan datang lagi musuh lain dari Kim Kehnia, cepat Leong Siang memutar jubahnya, sekejap saja Kong Sanbok sudah terbungkus di tengah gumpalan awan merah. Tapi Kong Sanbok lantas putar juga payung pusakanya, dalam sekejap itu pula jubah musuh sudah bertambah lubang kecil yang tak terhitung banyaknya. Namun jubah lawan masih terus menarik yang kemari dengan entengnya, sebaliknya payung yang berat itu tidak sanggup menghancurkannya. Begitulah Leong Siang Ho Atong menggunakan gaya lunak dari lewakangnya yang tinggi yang disalurkan ke jubahnya, selang tak lama, daya serangan payung Kong Sanbok menjadi terkekang dan kurang leluasa lagi. Mendadak Kong Sanbok bersuit, ia pentang payungnya terus diputar laksana kitiran, berbareng itu sebelah tangan menggunakan ilmu Tai Heng Pratsik ajaran Heng Chiao untuk menahan tenaga sakti Leong Siang Keng musuh. Dalam keadaan demikian walaupun tetap di bawah angin, tapi untuk mengalahkan dia juga tidak mudah lagi bagi Leong Siang Ho Atong. Dalam pada itu Hon PW Eng telah memayang bangun YIM Tian Gou dan membubungi obat pada lukanya. Terima kasih, Nona Hon, harap saja engkau suka memanggilkan anak perempuanku, kata YIM Tian Gou dengan menyeringai, mukanya pucat dan suaranya lemah. PW Eng merasa ragu, Kalau dia pergi mencari YIM Hang Xiao, jangan-jangan Kong Sanbok tak dapat melawan Leong Siang Ho Atong dan Kok Xiao Hang nanti memerlukan tenaganya untuk menghadapi musuh. Sebaliknya kalau permintaan YIM Tian Gou tak dipenuhi, terasa kasihan pula bila sampai ajalnya tidak sempat bertemu dengan anak perempuan yang disayanginya itu. Tak terduga, pada saat itu juga mendadak terdengar Kiki berseru kegirangan, Hi, ayah, lekas kemari, ada orang jahat hendak menganiaya anakmu ini. Huh, siapakah dia berani membuat susah anakku, sebentar biarku beset kulitnya demikian terdengar seruan seorang. Menyusul suara seorang juga berkata, Hi, Xiao Hang dan PW Eng, kalian juga berada di sini. Hanya sekejap saja dua sosok bayangan orang tampak melayang tiba. Setelah jelas mengetahui siapa kedua pendatang itu, tanpa terasa Xiao Hang dan PW Eng berteriak bersama, Ayah, kebetulan sekali kedatanganmu ini. Kiranya kedua pendatang itu adalah Kiwi dan Hon Taiwi. Waktu kok Xiao Hang dan Hon PW Eng menggiring Soayan Liu ke Xiao Lim Si, kebetulan waktu itu Hon Taiwi dan Kiwi sudah meninggalkan kuil itu dan sedang pesiar ke tempat lain. Tiga hari sesudah Xiao Hang berdua. Meninggalkan Xiao Lim Si barulah kedua orang tua itu pulang. Segera mereka menyusul ke Kim Kehnia sini setelah ketua Xiao Lim Si menyampaikan berita yang dibawa Xiao Hang berdua. Tak terduga baru saja sampai di lareng bukit mereka sudah memergoki puterinya masing-masing. Tentu saja kejut Leong Si yang Ho Atong tak terkaptakan, tapi ia masih pantang mundur dan membentak. Baik, kalian boleh maju semuanya. Betapapun kalian ini terhitung maha guru dunia persilatan, Jika aku mati di tangan kalian juga lebih berharga daripada mati konyol. Hektometer, ku kira siapa, tak taunya kasih keledai gundul ini, jengek kiwi. Dua puluh tahun yang lalu aku telah mengukur kepandayan dengan Curek Seng, aku menyesal telah menguras sebagian tenaganya sehingga dia kena dibinasakan olehmu. Walaupun bukan aku yang membunuh dia, tapi dia mati disebabkan perbuatanku, hutangmu itu perluku selesaikan dengan kau sekarang. Leong Si yang Ho Atong menyadari gawatnya keadaan, umpama ingin lari juga sulit baginya, terpaksa ia menjawab, Hektometer, jiwaku cuma satu, jika mampu bolehkah kalian ambil saja. Nah, kau dan Hon Taiwi akan maju bergiliran atau maju sekaligus siya yakin dalam kedudukan sebagai tokoh silatangkatan tua, tidak nanti mereka mau main kerubut. Benar juga, segera kelihatan kiwi melangkah maju dan berseru, kau mundur saja, Kong Sanbok. Kong Sanbok menurut dan mengundurkan diri. Dengan dingin kiwi berkata pula, Nah, Leong Si yang gundul, boleh kau istirahat sejenak, betapapun orang shiki takkan menarik keuntungan darimu. Leong Si yang yakin dengan kedudukan Hon Taiwi dan Kiwi tidak mungkin melakukan serangan padanya. Karena itu tanpa pikir ia terus duduk bersilah di tanah dan melancarkan tenaga dalamnya untuk mengumpulkan tenaga dan mengatur napas. Hanya sebentar saja tertampak ubun-ubun kepalanya mengeluarkan uap tipis, air mukanya dari pucat berubah merah, waktu ia membuka matanya, terpancarlah sorot matanya yang tajam. Setelah mengalami pertarungan sengit secara berantai tadi, sebenarnya banyak juga tenaga Leong Si yang yang terbuang, cuma tenaga Kok Xiao Hong, Sin Leong Sing dan PWE yang berempat boleh dikata selisih jauh dibandingkan dia, hanya kekuatan Kong San Bok saja yang hampir mendekatinya, sebab itulah tenaga murni yang terbuang itu tidak teramat banyak. Walaupun begitu semua orang juga heran dan kagum melihat betapa cepat pulihnya tenaga dalamnya. Sejenak pula, Leong Si yang tahu jika lebih lama lagi bukan mustahil orang Kim Kehnia akan menyusul tiba dan itu berarti lebih celaka baginya, apalagi kini tenaganya terasa sudah pulih tujuh atau delapan bagian, segera ia melompat bangun dan berseru, baiklah, orang Shiki, sekarang katakan bagaimana kira kita bertanding. Begini, akan ku beri kesempatan padamu untuk menyerang tiga kali tanpa ku balas, jika mampu boleh kau binasakan diriku sesukamu, kata Kiwi. Setelah tiga kali seranganmu segera kita bergebrak lagi tiga jurus, jika kau mampu bertahan, maka aku takkan mempersulit kau lagi. Tapi orang lain bagaimana jengek Leong Si yang he atau orang lain adalah urusan orang lain, mereka juga ingin membuat perhitungan denganmu dan aku tidak dapat ikut campur, ujar Kiwi. Leong Si yang pikir syarat lawan ini terlalu menguntungkan dirinya, maka tanpa banyak pikir segera ia menjawab, baik, sekarang silakan rasakan pukulanku berbareng jubahnya mengebut lebih dulu ke depan, tapi cepat sekali tangan kanan terus memotong pula sekuatnya. Pukulannya ini belum menggunakan tenaga sakti Leong Si yang keng, tapi sudah cukup ganas dan kuat. Ketika hampir dekat sasarannya, mendadak pukulan berubah menjadi cengkeraman, apalagi tangan lain juga menyerang dengan jubah, maka serangan pertama ini boleh dikatakan satu serangan tiga gerakan. Terdengar berat sekali, lengan baju Kiwi terobek oleh cengkeraman Leong Si yang, Kiwi cuma kelihatan bergeliat sedikit, lalu berdiri tegak kembali sambil berkata, serangan pertama. Diam-diam Ki Ki merasa khawatir melihat ayahnya berjanji tidak balas menyerang dalam tiga jurus. Tapi tokoh seperti Han Taiwi, Kong Sanbok, Kok Xiao Hong, Sin Leong Sing dan lainnya serentak bersorak memuji menyaksikan gerakan Kiwi tadi. Melihat itu barulah Ki Ki merasa lega. Hati Leong Si yang tergetar melihat kehebatan gerak langkah lawan yang cepat dan gesit itu, apalagi dari getaran tenaga yang membalik telah membuat dadanya terasa sesak pula. Ini serangan kedua bentak Leong Si yang pula dengan gusar, mendadak ia melompat ke atas, seketika jubahnya beterbangan, segenap penjuru. Seakan-akan bayangannya melulu. Walaupun cuma satu jurus, tapi perubahannya sukar diduga, sungguh lihai daya serangannya ini. Bagus terdengar Kiwi memuji. Tapi juga tak dapat mengapakan diriku. Hanya sekejap saja, terlihat Kiwi sudah melepaskan diri dari kurungan bayangan pukulan musuh yang bergelombang itu. Semua orang tak dapat mengikuti bagaimana kera Kiwi meloloskan diri dari serangan musuh itu kecuali Han Taiwi dan Kiki. Dengan suara perlahan Ki Ki memisiki Sin Leong Sing, ayah menggunakan langkah ajaib Tian Lopo Hoat, untuk menghadapi musuh tangguh, jika terdesak sedikitnya masih dapat melepaskan diri. Ayah pernah mengajarkan ilmu itu padaku, cuma sayang aku belum mahir. Ternyata ilmu langkah itu memang begini hebat. Leong Si yang adalah tokoh yang kenal berbagai ilmu, ia terkejut akan kelihayan langkah orang, diam-diam ia merasa sukar untuk mengalahkan lawan. Untunglah lawan tadi telah berjanji akan mengalah tiga kali serangan, asalkan nanti dirinya mampu bertahan lagi tiga jurus, maka bebaslah dirinya dari kesukaran menghadapi lawan kuat ini. Nah, masih ada satu jurus, lekas keluarkan kepandayan andalanmu bentak Kiwi. Dengan murka Leong Si yang Hoatong menggerung keras laksana bunyi gelade, berbareng ia terus melompat pula dan menghantam dari atas. Seluruh tubuh Kiwi terkurung pula di bawah gumpalan awan merah yang diterbitkan oleh jubah yang diputarnya dengan cepat itu. Inilah serangan maut Leong Si yang Hoatong dengan tenaga sakti Leong Si yang Kang tingkat ke sembilan, tingkat tertinggi dari ilmu sakti andalannya itu. Malahan sebelum melontarkan tenaga pukulan itu didahului dengan suara Se Chu Ho atau raungan singa, sejenis ilmu tenaga dalam kaum lama dari Tibet, tujuannya untuk mengacaukan perhatian musuh, lalu disusul pukulan mautnya itu. Meski tampaknya cuma satu jurus serangan, tapi sebenarnya menggunakan dua kera. Di tengah rasa kebat-kebit para penonton, tahu-tahu Kiwi sudah lolos pula dari serangan musuh, bahkan terdengar dia membentak, aku sudah mengalah tiga jurus, sekarang giliranmu untuk menyambut tiga kali seranganku. Habis itu, hanya sekejap saja kelihatan kupu-kupu merah berhamburan memenuhi tanah, ternyata jubah Leong Siang Ho Atong tadi telah hancur berkeping-keping. Leong Siang sendiri bersandar pada sebatang pohon dengan napas terengah dan dahi berkeringat. Ha, ha, keledai gundul itu kalah seru Ki Ki dengan tertawa. Dengan tertawa Kiwi berkata, juga belum dapat dikatakan kalah total, betapapun dia sudah mampu menyambut tiga jurus seranganku. Ker bagaimana Kiwi melancarkan tiga jurus serangannya tak jelas bagi orang lain, hanya Leong Siang sendiri yang merasakannya, cuma untung juga baginya tidak sampai terluka walaupun tenaga dalamnya terbuang. Dengan tenang lalu Hon Taiwi tampil ke muka dan berkata, Leong Siang Ho Atong, kau berjuluk tokoh nomor satu di jagad ini, kini giliranku untuk berkenalan dengan Leong Siang Kangmu. Silakan saja turun tangan, Han Lo Sian Sing, apapun juga akan kulayani kau, jawab Leong Siang dengan nada mengejek. Hektometer, memangnya kau sangka orang Si Hon ini orang macam apa dan ingin menarik keuntungan dari keadaanmu ujar Hon Taiwi. Lalu ia mengeluarkan sebuah botol porselen kecil, ia menuang satu biji lalu berkata pula, ketua Siow Lim Si memberikan sepuluh biji Siow Ho Antan padaku, kini ku hadiahkan satu biji padamu. Sesudah minum pil mujarab ini barulah kau bertanding dengan aku. Sungguh tiada seorang pun menduga Hon Taiwi akan memberikan obat mujarab itu kepada lawannya, padahal Siow Ho Antan adalah obat buatan Siow Lim Siang terkenal dan sukar diperoleh. Karena itu cepat Hon Pewe yang berkata, Ayah, apakah tidak sayang obat mujarab itu diberikan kepada keledai gudul itu? Aku ingin diakalah lahir batin, ujar Hon Taiwi tegas. Habis itu ia terus melemparkan Siow Ho Antan itu ke arah Leong Siang Ho Ato. Leong Siang tangkap obat itu, ia pikir dengan kedudukan Hon Taiwi rasanya tidak mungkin meracuninya dengan obat berbisa, karena itu tanpa pikir ia terus telan obat itu. Tenagamu telah hilang sebagian dalam pertarungan melawan Kito Ako tadi, setelah minum Siow Ho Antan, dalam waktu singkat tenagamu akan pulih sebagian pula meskipun tidak seluruhnya. Tapi pertandingan kita ini cukup ditentukan saja dengan satu kali pukulan saja. Lalu bagaimana setelah kalah menang ditentukan nanti tanya Leong Siang. Jika kau menang, maka kau boleh pergi atas tanggung jawabku, kata Hon Taiwi. Tapi kalau kau kalah, aku pun takkan membuat susah kau lagi. Cuma bagaimana penderian orang lain terpaksa aku tidak dapat menjamin lagi. Diam-diam Leong Siang Ho Ato bergirang, hanya berjanji akan bertanding satu kali pukulan saja, tentunya hal ini tidak perlu ditakuti. Begitulah sejenak kemudian setelah minum Siow Ho Antan, terasakan tenaganya sudah terkumpul, segera Leong Siang berkata, baik, seorang lelaki sejati harus bisa pegang janji. Memangnya siapa yang ingin ingkar janji bentak Hon Taiwi. Hayolah serang saja. Baik jawab Leong Siang sambil melangkah ke kanan tiga langkah dan melangkah balik pula ke kiri tiga langkah, seperti ayam aduan saja, kedua matanya menatap tajam ke arah Hon Taiwi, tapi pukulannya tidak lantas dilancarkan. Sebaliknya Hon Taiwi sama sekali tidak bergerak, melainkan pandangannya menatap pihak lawan dengan penuh waspada. Sekonyong-konyong kedua orang sama-sama menggertak dan melompat berbareng ke atas. Sambil pentang kaki Leong Siang Hoa Tong terus memotong dengan telapak tangannya. Sedangkan gaya Hon Taiwi yang terapung di udara laksana bangau pentang sayap, kedua telapak tangannya menyambar cepat ke depan, ia pun menghantam dari atas. Begitu keras suara gertakan kedua orang yang sama hebatnya itu hingga anak telinga semua orang serasa hendak pecah, terutama Kiki, hampir saja ia jatuh pingsan kalau saja Seng Ayah tidak cepat menutupkan kupinya. Gebrakan cepat itu dalam sekejap saja sudah berlangsung, terlihat Hon Taiwi melompat mundur beberapa meter jauhnya dan bersandar pada sebatang pohon dengan air muka sebentar merah sebentar pucat. Keruan PWE terkejut khawatir, cepat ia memburu maju dan bertanya, bagaimana keadaanmu, Ayah? Untunglah tidak sampai kalah, jawab Taiwi dengan tersenyum, sementara itu air mukanya telah berubah merah lagi. Maka legalah hati PWEng. Sebaliknya Aliong Siang Hoatong kelihatan tergetar mundur dengan lebih wajar, ketika dia tancapkan kaki kembali ke atas tanah, tampaknya kakinya seperti diganduli sepotong batu, langkahnya berat, perlahan ia mundur satu tindak, lalu satu tindak pula hingga berturut tiga tindak, menyusul mendadak darah segar tertumpah dari mulutnya. Nah, katakan saja sendiri, kau yang kalah atau aku yang kalah bentak Taiwi. Liong Siang Hoatong kelihatan loyo seperti ayam jago yang sudah keok, dengan lesu ia menjawab, Ya, aku yang kalah. Tapi kau sudah berjanji kita hanya bertanding satu gebrakan saja, kalah atau menang kau takkan membuat susah lagi padaku. Benar, kata Taiwi dengan tertawa. Tapi aku pun menyatakan aku tak dapat menjamin tindakan orang lain padamu. Seketika timbul setitik sinar harapan bagi Liong Siang Hoatong, ia pikir asalkan Kiwi dan Hon Taiwi tidak ikut turun tangan, sisanya biarpun mengerubutnya sekaligus juga tidak perlu ditakuti, paling tidak untuk meloloskan diri tentu bukan soal lagi. Dengan tertawa ia lantas berkata pula, Bagus! Jika begitu selama tinggal dan sampai bertemu. Belum lagi ia sempat melangkah pergi, tiba-tiba terdengar bentakan suara orang perempuan, kau berani datang ke Kim Kehnia, sekarang kau hendak pergi begitu saja? Suaranya nyaring tajam, kedengarannya berkumandang dari jauh, tapi tahu-tahu orangnya sudah muncul di situ, kiranya dia adalah Hong Lei Moli. Di belakangnya ikut pula empat orang, mereka adalah Tio Yit Heng, Hai Giyokun, Yim Hang Siau serta Lui Biau. Sekilas Yim Hang Siau melihat Yim Tian Gau menggelepak di samping sana, sungguh mimpi pun dia tidak menyangka akan berjumpa dengan ayahnya di sini. Keruan kejutnya tak terkatakan, seketika ia sampai melenggong. Itulah paman Yim, dia sudah menyadari akan kesalahannya di masa lampau, lekas Yim Cici menemui ayahmu seru PWN kepada Hang Siau. Seketika semangat Yim Tian Gau juga terbangkit dan mendadak bangun berduduk dan berseru, anak Siau, benarkah kau? Aku tidak mimpi bukan? Setelah terkesima sejenak barulah Hang Siau dapat berseru, ya, ayah, memang anak berada di sini. Ayah mau kembali ke jalan yang baik, sungguh anak sangat girang. Hi, bagaimana keadaanmu? Ayah segera ia memburu maju dan merangkul seng ayah. Sementara itu Hang Lei Moli sudah berhadapan dengan Leong Xiang Hoa Tong, kebutnya menuding dan berkata, Nah, kau berani menginjak tempatku ini, katakan saja sendiri, care bagaimana akan kita selesaikan sekarang? Aku sudah bertempur melawan dua tokoh terbesar dunia persilatan, kalau ditambah lagi menempur kau juga bukan soal, ujar Leong Xiang. Hi, hi, sekaligus aku dapat menghadapi tiga tokoh terbesar pada zaman ini, biarpun mati juga cukup berharga diriku. Hektometer, jangan kau memancing dengan ucapanmu itu, jengek Hang Lei Moli. Kau bukan orang Kang Ong biasa, kau adalah kok su kerajaan Mongol, andaikan kuampuni kau juga anak buahku takkan tinggal diam. Cuma mengingatkah sudah bertempur dua babak tadi, aku pun takkan menarik keuntungan darimu, akan ku bikin kau mati pun tidak penasaran. Begini saja, asal kau mampu menyambut tiga kali seranganku, segera ku biarkan kau pergi. Tampaknya kekuatanmu tersisa separoh saja, maka akan ku layani kau dengan kebutku ini. Girang dan kejut Leong Xiang Hoa Tong, ia bergirang karena Hang Lei Moli hanya menempurnya dengan senjata kebut saja, apalagi cuma tiga jurus, itu berarti besar harapannya akan dapat meloloskan diri. Yang diakejutkan adalah ketajaman pandangan Hang Lei Moli akan kekuatan dirinya yang tersisa itu. Segera ia menarik napas panjang-panjang, ia mengumpulkan tenaga dan pasang kuda-kuda dengan kuat, lalu berkata, baiklah, ku terima tantanganmu. Sebagai seorang tokoh tertinggi dunia persilatan daerah utara sini, jangan kau menjilat kembali ucapanmu tadi. Huh, memangnya kau anggap aku ini orang apa jengek Hang Lei Moli. Nah, mati atau hidupmu bergantung pada kepandayanmu sendiri. Sekarang awas, inilah serangan pertama. Mendadak kebut Hang Lei Moli bergetar, ujung kebut terbuka terus menyambar ke depan. Tapi Leong Siang Hoa Tong sudah siap, ia tanggalkan baju kutangnya untuk menahan kebut musuh. Baju kutang Leong Siang itu lebih ringkas daripada jubahnya yang telah hancur itu. Dengan mengerahkan lewekangnya, baju kutang itu laksana sebuah perisai dan dapat dimainkan dengan lebih gesit. Kedua sosok bayangan tampak mendekat untuk kemudian dengan cepat memencar lagi. Terdengar serentetan suara krit-krit, Leong Siang melangkah mundur dua tiga tindak, waktu ia periksa baju kutangnya, ternyata sudah berlubang kecil tak terhitung banyaknya tertusuk oleh ujung kebut. Nyata ujung kebut yang lemas itu ketika dipencarkan oleh tenaga dalam Hang Lei Moli hingga mekar laksana jarum tajamnya. Kejut sekali Leong Siang dan diam-diam mengakui kelihayan Hang Lei Moli. Baju kutang yang berlubang-lubang itu sudah tak dapat digunakan lagi. Dengan nekat Leong Siang mendahului menyerang sebelum serangan kedua musuh dilancarkan lebih dulu. Ia muntahkan darah, menyusul terus menghantam sekuatnya. Leong Siang telah menggunakan kereh taihoat dari golongan hitam, dengan memuntahkan darah tenaganya dapat dilipatkan. Maka Leong Siang Kang yang dikeluarkan tetap dapat mencapai tingkatan paling tinggi, tingkat ke sembilan. Bagus sambut Hang Lei Moli sambil langkat kebutnya, kini kebutnya tidak dimekarkan, tapi dikuncupkan menjadi satu hingga ujungnya lancip terus ditusukan ke depan. Maka terdengarlah suara kerat sekali, ujung kebut tepat membentur telapak tangan Leong Siang Hoatong. Terdengar Leong Siang mengerang keras sambil berjumpalitan ke belakang, kiranya Leong Siang Kangnya telah dihancurkan oleh Hang Lei Moli, ujung kebut Hang Lei Moli berhasil menembus Lokiyong Hiat pada telapak tangannya. Masih ada satu jurus belum kau terima, apakah kau ingin kabur bentak Hang Lei Moli sambil melayang maju laksana burung terbang melampaui atas kepala Leong Siang Hoatong? Ketika kebutnya menuding lagi, terdengarlah Leong Siang menjerit, matanya berdarah dan tubuhnya terhuyung-huyung. Tiga jurus sudah habis, kau tak boleh mempersukar lagi diriku seru Leong Siang. Hang Lei Moli menudingkan kebutnya dari jarak yang cukup jauh, ujung kebut tidak sampai menyentuh tubuh lawan, maka semua orang menjadi heran bagaimana Leong Siang Hoatong dapat dilukainya. Terdengar Kiwi memuji, senjata rahasia Liu Li Hiap yang khas sungguh semacam ilmu yang hebat dalam dunia persilatan, biarpun keledai gundul itu dapat kabur juga tetap akan menjadi orang cacat selamanya. Kiranya waktu Hang Lei Moli menudingkan kebutnya tadi, dua utas bulu kebut telah melayang ke depan laksana jarum dan berhasil menusuk buta kedua mata Leong Siang. Begitulah Hang Lei Moli lantas membiarkan Leong Siang Hoatong berlari pergi sesuai janjinya tadi. Tapi mendadak terdengar suara tertawa ngakak seorang, begitu keras suara tertawa itu hingga membuat semua orang tergetar. Hang Lei Moli, kata-katamu dapat dipercaya tidak terdengar Hoat Siang Hoatong berseru dari jauh. Kok Ham, jangan merintangi dia, biarkan dia pergi cepat Hang Lei Moli berseru. Maka tertampaklah seorang lelaki setengah umur berdandan sebagai sastrawan muncul dari bawah bukit sana, siapa lagi dia kalau bukan suami Hang Lei Moli, yaitu Siogo Cancun, pendekar latah, Hoa Kok Hang. Terlihat Leong Siang Hoatong berlari beberapa langkah, mendadak tubuhnya sempoyongan, lalu jatuh terjungkal dan binasa dengan darah mengucur dari mulut, mata, telinga dan lubang hidung. Ha, ha, ha. Dia sendiri yang mati ketakutan, bukan salah ku seru Siogo Cancun dengan tertawa. Kiranya Leong Siang Hoatong sudah terluka parah, ketika mendadak mendengar suara Siogo Cancun, saking khawatirnya sisa sedikit tenaga dalamnya menjadi buyar dan denyut jantungnya lantas berhenti, matilah dia seketika. Wanyan Tiang Chi sudah kami tamatkan riwayatnya, apakah kalian tahu kata Siogo Cancun setelah berhadapan? Ya, sudah kudengar dari adik bok, nanti boleh kau ceritakan lagi, sekarang marilah kita memeriksa keadaan Y.I.M. Losian Singh, kata Hang Lei Moli. Benar, sekali ini Y.I.M. Losian Singh tidak membantu mereka, sebaliknya dia malah mengirim berita rahasia kepada kita, maka kita harus memaafkan kesalahannya di masa lampau, ujar Siogo Cancun. Sementara itu keadaan Y.I.M. Tian Gero sudah sangat lemah, napasnya kelihatan kempas-kempis. Ketika semua orang mengerumuni dia, terlihat sebelah tangannya memegang kencang tangan Y.I.M. Hang Siao dan tangan lain menggenggam tangan Li Tiong Chu. Dengan tersenyum sekuatnya ia berkata dengan suara perlahan, inilah saat paling menyenangkan selama hidupku. Kalian sudi memaafkan dosaku, mati, mati pun aku dapat tenang. Satu-satunya hal yang ku sesalkan adalah aku tak dapat menyaksikan pernikahan kalian. Ayah-ayah seru Y.I.M. Hang Siao dengan menangis. Namun ayahnya tak bergerak lagi, sudah mangkat. Hang Siao, kata Hang Lei Moli, janganlah kau berduka, ayahmu meninggal secara baik, kau harus menurut pesannya dan bersyukur baginya. Begitulah semua orang lantas saling berjabat tangan. Dengan tersenyum Hang Lei Moli berkata kepada Han P.W. E.M. Tentunya kau belum kenal Tioto Ako ini, dia adalah bakal suami Giyokun. Tentu saja P.W. E.M. sangat girang, cepat ia memberi salam kepada Hai Giyokun. Hari ini adalah hari raya Cap Gaume, hari yang baik dengan suasana yang indah. Kalian para mudi-mudi juga berpasang-pasangan bahagia sebulat rembulan di atas langit. Demikian Louis Biao mengucapkan doa restu kepada para pendekar sejati yang pada akhirnya dapat berkumpul kembali setelah mengalami suka duka dan gemblengan roda kehidupan. Tamat. Terima kasih telah menonton!